Oke kembali lagi di percobaan trial terbang kedua bersama DJI Mavic 2 Enterprise dual Oke kita start dari rumah ya tadi kita udah arming kita udah take-off take-off Mavic-nya Mavic 2 ini kebetulan saya dapat pinjaman gitu dan ini adalah sekedar info lokasinya ada di perumahan mabuk ya rangkas bitung kita akan mencoba maju ke depan kita coba dari rumah dan kebetulan rumah saya ada di blok belakang ya kalau dari rumah ini sangat luas daerah perumahannya saya kurang apal meter perseginya itu berapa luasannya yang jelas ini barunya sampai jalan utama dari tadi kita take-off dan ini kita sampai jalan utamanya ya ini belum gerbang guys ini belum nyampe gerbang gerbangnya ada di sana tuh kelihatannya kita belok nikung belok nikung lagi gerbangnya ada di sana dan ini adalah keadaan kota rangkas bitung pinggiran kotanya maksud saya dan kita berada di jam 6 pagi jam 6 lebih 10 menit ya lebih tepatnya dan kondisi sangat masih sangat sejuk di tengah musim musim kering musim panas yang cukup panjang ini ya efek El Ninyo dan ini adalah pembangunan yang masih dalam tahap pembangunan ya masih ada tahap pembangunan di perumahan ini tepatnya sebelah sana tuh sebelah atas sana dan kita melihat ada dua orang sedang jalan pagi sepertinya ya Halo Bapak Halo Ibu selamat berjoging pengeri ya Nah kita coba mundur atau sepertinya mereka mengetahui keberadaan kita guys di atas ada motor juga lewat dan kita terbang sepertinya cukup landai ya enggak terlalu tinggi Oke nanti kapan-kapan kita akan tampilkan infografisnya ya infografis yang ada di tampilan layar HP dan saya merekam ini menggunakan atau rep remote nya disambungkan ke HP Android Samsung A30 dan kebetulan support dengan aplikasi DJI pilot jadi DJI Mavic 2 Enterprise dual ini pakai aplikasinya DJI pilot ya wih sunrise nya luar biasa indah sekali di sana ada masjid tepatnya di sekitar pertigaan rancagawe pertigaan besar kita akan mencoba maju ke gerbang gerbang mabu ya gerbang perumahan di sana kita melihatnya salah kita akan arahkan kameranya ke bawah dan di sana ada tukang sayur memang terbiasa dari jam 6 pagi tukang sayur itu udah standby untuk khusus warga perumahan bagi warga sekitar rumah juga bisa beli di situ ya kita akan zoom sebentar itu dia yang mau badan banyak ibu-ibu dan bapak-bapak ya pada beli sayur luar biasa di zoom pun kameranya tetap tajam kamera dari DJI Mavic 2 ini Oke kita akan melihat sekitar daerah depan dari perumahan mabu ini dan itu daerah perkampungan di sana dan itulah jalan utama yang saya bilang dari rumah rumah saya di blok belakang sampai gerbang itu cukup jauh ya kalau ditarik garis lurus saja ditarik garis lurus nih bukan teh kayak tadi kan jalan berkelok-kelok itu ya menuju gerbang kalau ditarik garis lurus aja itu panjangnya jaraknya sekitar 260 meter itu garis lurus kalau misal kita ikuti jalan jalan menuju gerbang tentunya lebih panjang jaraknya lebih jauh ya Oke kita akan geser ke depan saya tidak berani jauh-jauh karena ini drone pinjeman ya guys di sana sebelah sana sebelah kanan atas dan alun-alun kota rangkas lurus kesana terus sebelum alun-alun kita akan melewati jembatan namanya jembatan keong dan kondisi pagi hari ini masih lumayan sejuk dan sedikit berkabut ya Nah ini dia masjid yang sungguh indah guys kita akan coba mundur dikit kita naikkan ketinggian dan kita akan coba kayak di sinematik-sinematik gitu ya aduh gagal nah sinematik-sinematik kita geser tapi fokusnya tetap di objek gitu ya ini lumayan susah bagi yang belum terbiasa seperti saya untuk menyeimbangkan antara tuas kanan dan kiri karena ini harus mainnya tuas ya satu tuas kiri diarahkan ke kanan sedangkan tuas kanan diarahkan ke kiri secara bersamaan dan itu seperti menyeimbangkan kopling dan gas ya seperti mobil dan hasilnya seperti ini masih masih sangat kasar ya saya tidak berani terlalu kasar disini menggerakkan sticknya sekirada cukup ya untuk mengitari gubah masjid yang sedang dibangun ini sedang dibangun tapi sudah dapat untuk sholat berjamaah Alhamdulillah ini adalah pertigaan ranca gawe gimana kesanalah ke arah kota rangkas ke arah alun-alun sementara ke kiri itu adalah ke arah mandala atau ke arah bisa ke arah pandeglang ke arah serang ke kiri tadi ya kita coba ke arah alun-alun tapi saya rasa belum test drive nih untuk jauh-jauh jadi saya tidak berani kita akan kembali ke arah perumahan dulu ya itu dia arah perumahannya sungguh luas perumahan mabupak ini dan mabupak ini sedang berjalan pembangunan tahap dua ya sementara tahap satunya sudah selesai sekitar 100 lebih unit kalau nggak salah tahap satunya sedangkan tahap dua baru dimulai dan sepertinya sudah terisi penuh hampir penuh yang pada booking yang pada ingin memiliki rumah btn kan istilahnya gitu ya rumah subsidi bisa ke mabu selain rumah subsidi di mabu nanti juga ada pembangunan yang komersil tentunya luas tanah dan luas bangunan lebih luas daripada subsidi ya dan harganya juga lebih luas kita akan coba ambil foto ambil gambar di sini guys ambil gambar di sini bisa ya nggak udah ini dia hasil gambarnya ya ini kita lagi moto enggak sih oke kita gerak lagi ini dia fotonya sepertinya agak telat ya audionya ya kita gerak lagi ke belakang ke arah kita ya sebagai pilot di sini dimanakah saya anda bisa tebak saya ada di mana coba di sekitar itulah pokoknya di belakang sana dan bagian belakang dari perumahan yaitu sawah-sawah dan banyak pepohonan ya di sana ini dia kita akan eh terbang ke atas yang kamera menghadap ke bawah sungguh indah ya maaf saja bagi warga mabu yang kebetulan kebetulan mungkin ada yang belum ditutup atapnya gitu atau sedang melakukan aktivitas terintip gitu ya dari sini saya tidak bermaksud untuk mengintip oke kita hanya mengeksplore ya eksplore dari Mavic 2 Enterprise Dual ini ya nah di sini saya tidak menggunakan sebenarnya kelengkapan Mavic 2 Enterprise 2 ini ada speaker dan juga center dan juga ada lampu kedip apa sih jangkai di pesawat gitu cuman saya tidak menggunakannya ini kita hanya coba menggunakan dronenya saja drone kelengkapan drone remote yang kita bawa kita akan coba eh foto disini cekrek ya udah nih hasil fotonya sungguh luar biasa indah kemandangan dari atas sini oke kita akan coba bergerak lagi kemana nih turun dulu kita turunkan ketinggian oke ini sudah berjalan 9 menit 9 menit ya sekitar 9 menit dan baterai masih cukup awet oke luar biasa ini Mavic 2 Enterprise akan coba melihat ada orang naik motor disana sungguh kelihatan kecil ya dan sangat anteng sekali oke dronenya di atas sini ya kita tidak tahu keadaan angin di atas bagaimana yang jelas ini sedang musim kemarau musim panas yang jelas pasti banyak angin apalagi di ketinggian seperti ini ya tapi drone kelihatannya sangat tenang di atas sana dan sinyal pun masih full ya dengan jarak seperti ini masih jarak pendek sih masih jarak termasuknya jarak pendek tidak terlalu jauh kayak gitu ya nah kita akan coba bergerak kesini mengikuti motor nah inilah kondisi mabu pembangunan tahap 2 yang masih dalam tahap pembangunan masih belum ada atapnya ya sekarang ini dia kita akan coba cekrek lagi disini kondisi dari pembangunan tahap 2 seperti labirin ya guys ya betul seperti labirin yang bagi kalian yang berminat untuk menempatkan rumah di sekitar rangkas kalian bisa kunjungi pemasaran perumahan mabupak yaitu di jalan Maulana Hasanuddin disini dekat pertigaan Rancagawe lumayan mudah diakses ya dari alun-alun rangkas bitung langsung saja ke arah AW oke disini kita lumayan baterai mungkin sekitar 30% atau 35% kita akan coba kembali ya ke titik awal ke home karena mungkin tidak kita tidak bisa lama-lama disini takut tidak sampai baterainya dan mungkin sekarang sudah 10 menitan dan biasanya kalau sinyal putus atau baterai mau habis si drone ini akan memilih return to home secara otomatis ya makanya sebelum terbang kita kunci GPS dulu kalau letak dimana nanti drone akan return dengan otomatis kembali dengan otomatis karena kita akan kembali dengan manual kita tidak perlu mengaktifkan RTH gitu ya nah itu dia saya kalian kalau kelihatan kelihatan nggak saya dimana nah kita akan coba kembali ke rumah tapi dengan mundur karena saya sebagai pemula pilot pemula disini saya belum mahir untuk mendarat landing dengan kondisi kepala si drone ini menghadap ke pilot searah dengan arah pilot agar tidak terjadi disorientasi seperti itu kita coba landing bersama-sama ya dan untuk yang ini kita tidak terkam ya kondi take off nya karena baterai juga sudah limit kita akan mengitari sebuah eskavator dan disini ada ke kejadian hampir nabrak guys saya tidak tahu di belakang saya kira udah cukup tinggi ya ini sudah indah banget nih mengitari eh ternyata ada pohon hampir aja guys menabrak ranting ya di atas saya kira udah tinggi ternyata ada yang tinggi juga karena di belakang perumahan ini ada sebuah bukit di mana bukit itu banyak pohon nah ini dia ya kita akan tengok ke belakang itu dia kita hampir menabrak itu nih itulah bukit yang cukup tinggi pohon-pohonnya juga cukup tinggi jadi untung masih untung Alhamdulillah kita tidak menabrak ya guys ya karena fatal banget kalau menabrak disitu bisa nyangkut susah untuk diambil jadi bagi kalian yang pemula pilot pemula kalian harus berhati-hati ya berhati-hati ketika pertama kali menerbangan drone apalagi drone yang punya harga cukup mahal seperti itu sebaiknya kalian mungkin bisa berlatih di lapangan atau dengan menggunakan drone mainan terlebih dahulu yang mungkin harganya 300-500 ribuan gitu ya jangan yang jt-jt-an dulu kalau ingin untuk belajar saya dulu juga begitu ya pakai drone yang mainan dulu sampai kalian terbiasa baru kalian bisa pegang drone yang beneran kita akan coba landing lagi disini kita arahkan searah dengan arah pilot arah kita jangan coba landing di tempat semula selamat menikmati